Untuk mengetahui jumlah kerugian akibat robohnya ruko 10 pintu tersebut, berikut laporan reporter JAK TV Riku Saputra dari lokasi kejadian. JAK TV tadi pagi terjadi lonsor tepatnya di kota Bangko yang berada di Bukit Tiung dan di bantaran sungai Batama Sumai. Dan ruko ini sekitar pukul 6.20 tadi terjadi lonsor. Dan untuk lebih jelasnya kita telah bersama tim TRC BPPD Merangin. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya Bang, ini kejadian ini kronologinya seperti apa Bang? Ya kita tadi melihat BWA itu, BWA grup kita di BPPD Merangin itu kejadian ini sekitar jam 6.20 pagi. Untuk ruko sendiri berapa pintu? Kalau sementara kita ini ada jumlah ruko ini ada 10 yang terisi, teriri, 2 toko sepatu, 1 toko jelbak, 1 rumah makan. Untuk jumlah kerugian sudah kita taksil belum? Kalau untuk sementara waktu ini kita belum bisa memastikan berapa kerugian yang jelas, kita nanti berkoordinasi yang berkursi-kursi. Karena pemilik masih trauma. Untuk laporan korban ada? Sementara waktu tidak ada korban diwa, cuma ada keterangan dari tetangga sebelah, yang pemilik toko, yang kosong itu ada motor 2, kependam. Setelah sekilas kronologis kejadian lonsornya ruko 10 pintu yang berada di bangku ini berkursa dari Kabupaten Merangin. Riko Seputra, JTPP melaporkan. Terima kasih telah menonton!